Mencekam, kondisi TNI di perbatasan Israel, IDF todongkan moncong meriam ke arah TNI. Sahabat Maipret, kebencian Isriwil terhadap negara kita, mulai ditunjukkan di medan perang. Setelah kemarin menyerang prajurit TNI di perbatasan. Sekarang prajurit TNI kita di sana, ditodong meriam Teng. Enggak habis pikir ya bro, tingkah IDF yang bikin jengkel negara kita. Tentu dengan adanya kabar ini membuat Indonesia marah besar. Gimana tidak marah ya bro, seakan-akan IDF ngajak perang TNI kita di sana. Kalau seperti itu, lama-lama TNI gebuk-gebukan sama tentara IDF. Inilah posisi mencekam pasukan TNI di perbatasan Isriwil ditodong tank-tank IDF. Maipret, suasana tegang melanda pasukan perdamaian Indonesia di Lebanon. Ketika satu tank milik militer Isriwil tiba-tiba melakukan manuver di depan mereka. Video viral di TikTok oleh akun dokumentasi 16, seorang anggota TNI bernama Rangga yang terlibat dalam misi perdamaian, menunjukkan momen ketika tank Isriwil menghadang tank pasukan TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian kontingen Garuda Unifil, United Nations Interim Force in Lebanon. Dalam rekaman tersebut, tank pasukan TNI berhenti di suatu tempat, dan dengan tiba-tiba, satu tank Isriwil mendekati mereka. Pasukan TNI dalam tank segera melaporkan insiden ini ke markas operasi dan diberi instruksi untuk terus merekam peristiwa tersebut. Tank Isriwil melakukan manuver mengintimidasi dengan mengarahkan moncong meriamnya ke arah tank pasukan TNI. Maipret, beruntungnya, pasukan TNI menunjukkan ketenangan dan tidak terprovokasi oleh tindakan provokatif tersebut. Meskipun demikian, akun dokumentasi 16 menyatakan kekecewaannya terhadap tingkah laku serdadu Isriwil yang terkesan semaunya. Lama-lama Muak juga lihat tingkah mereka, tulis akun dokumentasi 16. Reaksi netizen pun bermacam-macam. Sebagian memberikan dukungan kepada pasukan TNI yang bertugas menjaga perdamaian di Lebanon. Semoga para TNI yang bertugas di perbatasan Lebanon selalu dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, tulis seorang netizen. Namun, ada juga netizen yang mengecam tindakan Isriwil. Isriwil itukah? Mereka melanggar semua teritori negara orang. Dipikir mereka bakal puas di Gaza? No, kalau bisa di Indonesia, mereka akan luluh lantakan, ungkap netizen lain. Maipret, kejadian ini menunjukkan kompleksitas tugas pasukan perdamaian dunia PBB, termasuk keterlibatan TNI dalam menjaga perdamaian di daerah konflik seperti Isriwil. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa silaturahmi ke akun-akun Isriwil. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka. Terima kasih telah menonton!